Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya so video kali ini, aku akan langsung mengreaction The Magic... apa sih? The Magic's Real Revolution and Genius Young Lady singkatnya Pentan Pentan is awju apalah, panjang banget momanya by the way, ini masih pake dulu ya ini judulnya ya, kalian bisa nonton di News Indo kalau mau gampang jam 2, kita lagi saw aku bangun soalnya, karena nanti aku sibuk nanti aku sibuk, jadi harus sekalian lah, mampung aku mood hehehe kalau dia subscribe, like, dan komen kita langsung lihat excerpt 2 aja nanti aku jelasin kenapa bapaknya Yuki nganteng ya? eh mereka begini nganteng itu kayak, aku cantik dong manso sih kalau di sini pake listrik kalau itu, pake sendiri enak sih di sini, nggak bayar listrik hehehe nggak enaknya jadi, anaknya raja kalau saya dipaksa gitu nikah sama orang nanti aku ya hitur ya 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 yang lu cocak lho mereka berpikir hehehe duwesi Saya sudah diperluarkan kaya tidak diperlukan Al ini! Tidak nyata sangat. aku boleh berdoa Al itu padahal dapat kemahuan cantik, pintar lagi dia membahami sesuatu oh dia takut gitu gampang banget ya ambil kesempatan dulu gak sih kasih aku ya ampun itu sangat humor ini sangat humor i feel you oh dia kuat juga cantik sih emang banyak hal itu ya pocak sih emang itu anis ini apa emang berkejok sihir gak sih ya itu bawa barang-barang yang dari masa depan ini depannya dia yang 10 bisa-bisa aja depannya bapak meretak gitu sih bapaknya ini mungkin santai aja gitu loh kayak anaknya dilecehkan sama anis yang biasa sudah gay dari kecil ya jadi dia so-soan menjauh nanti dia sendiri berutau hahaha jadi dia spoilernya hahaha bapaknya ya aku gak mau nikah aku gak mau nikah aku ngeida aku ngeida hui nah terus kamu jadi kemana aja hahaha baru ngerti apa anak dan ayu seperti itu ini nih anis leceh kayaknya bapaknya ganteng ya hahaha oh gak naik ya hah ini bak hahaha hah 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 si mereka bedul ini agak mesra gak sih aku dengongan aku ada teori kayak kalo mereka itu hah 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 ya hah 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 cuma kedekatannya waktu itu kayaknya cuman gitu tuh, gue jadi dia segin sama jadi gitu dong kamu udah dibikin ya, enggak enggak ih cantik banget iya kayak one-san, one-san milky hahaha ya rasanya teh, cuma itu dianggetin gitu aku suka dressnya anis eh anis but kita baru saja ketemu ayo, gak tau lagi kalo mereka ketemu asisten berkedok kerasa tuh kan dia tuh kayak Doraemon bawa-bawa barangnya dari masa depan bagus banget dia kayak kepaksa gitu ya karena kan bisa tolong aku juga gak bisa gitu siya anis untung ini anis ini bisa diajak bercanda ya yuya ngapain anis terus padahal statusnya gue gak pasti kan tapi di manganya itu tapi 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 jakby tapi 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 tempat lagunya ya wih kawaii banget tolong pergi kesana ya setelah dilecehkan ini jadi takut ganti depannya apa sih juga jijik sih kita baru ketemu udah kayak gitu because i like you simple kan they are in love and teach you mungkin Vivi masih nganggep si Vivi tuh mbaknya gitu nangis lagi hobi nangis ya aku udah liat dari episode ini oke guys cukup sekian video kali ini jadi kenapa aku langsung loncat ke episode kedua karena aku gak mau liat episode ke satu why padahal itu harus kuliah pertama yang paling gak bihan kuliah itu sikapnya Al sama Vivi itu sangat-sangat sangat-sangat ngecewakan lah sangat-sangat sangat-sangat bikin kesel sih walaupun dia ganteng ya dan yang kedua itu Vivi ini suha kan aku gak mau liat episode ke satu itu karena Al ya karena Al di episode satu itu sangat-sangat bikin kesel jadi di episode satu itu ya mungkin perkenalan sama hubungannya Al sama si Vivi putus kenapa mungkin doang dan si Al itu sumpah sama cerai lain yaitu Leine dan ya yang paling sedih itu Vivi itu dipermalukan di publik gitu loh di temen-temennya jadi Al itu langsung ngomong di depannya orang banyak masalah pribadi mereka gitu apa masalah keluarga mereka ketenangan mereka di omong-omongin dibatalin secara langsung di publik dan menjelaskan lekan Vivi sampai Vivi itu dituduh dia bully Leine padahal enggak dan si Tulai ini cuma diem aja dong dia kayak enggak ha enggak kok dia enggak bully aku kok gitu kayak jadi agak emosi juga sih dengan Leine terus Vivi disitu nangis bener-bener malu disitu di permalukan sama Vivi eh dipermalukan sama Al aduh dipermalukan sama Al dan temen-temennya Al siapa temen-temennya Al ini Vivi sampe wih bener-bener sih aku kalau jadi Vivi disitu ya nangis sih dipermalukan di banyak orang apalagi di pesta di pesta besar antar angkatan gitu kasih yang jadi sampe nangis untung ada Anis kalau enggak ada tuh aduh enggak bayangin sih di sini gimana ya disitu baliknya gimana nangis disitu ya tuh di bawah sama Anis itu alasan aku langsung loncat loncatin episode 1 karena ya enggak jadi penting yang episode 1 penting sih cuma ya yaudahlah ya sebenarnya aku udah nonton ini anime-nya udah nonton aku cuma aku pengen nonton lagi aku sebelumnya nonton pake tanpa nonton tanpa ada subtitle-nya jadi biar pesannya enggak bosen sebenarnya enggak bosen sih aku nonton lagi oh ya cukup sekian video lagi jangan lupa subscribe like and comment see you next video bye-bye bye-bye